Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 2 Timotius pasal 1 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni Seperti yang dilakukan nenek moyangku Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam Apabila aku terkenang akan air matamu Aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu Karena itulah ku peringatkan engkau Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu Melalui penumpangan tanganku atasmu Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu Renungan hari ini berjudul Iman yang tulus Salah satu hal yang dikehendaki Allah Agar terus terjadi dalam hidup umatnya Adalah bertumbuh dalam iman yang sejati Tidak sedikit Alkitab mencatat teladan Tentang orang-orang pilihan Allah Mampu menghadapi tantangan dan rintangan Sampai akhir hidupnya Karena iman yang tertuju kepada Allah Karena iman Kehidupan umat Allah Tak tergoyahkan Ketika badai kehidupan datang Karena iman pula Maka kehidupan seseorang Memperkenan hati Allah Paulus menyatakan sukacitanya Ketika menyaksikan iman yang tulus ikhlas Atau sejati Yang diperlihatkan oleh Lois Eunike Dan Timotius Timotius sebagai pemimpin jemaat di Ephesus Saat itu Menghadapi begitu banyak tantangan dalam pelayanannya Tidak sedikit orang menentang Bahkan melancarkan ancaman-ancaman Yang secara manusia sangatlah menakutkan Keadaan ini jelas menimbulkan kegentaran Dan bisa membuat seseorang meninggalkan panggilannya Karena itulah Paulus terus mengingatkan Timotius Untuk selalu mengobarkan karunia Allah Dan keyakinan akan penyertaan Allah Ketulusan iman Timotius Tampak dari kesetiaannya memenuhi panggilan Allah Sekalipun harus menghadapi banyak tantangan Ketulusan iman seseorang Akan tampak dari sikap hatinya Saat berhadapan dengan tantangan Seseorang yang tulus imannya Tidak akan berhenti melayani Allah Sekalipun banyak hambatan Ia tidak merasa kecewa Tatkala tidak mendapatkan penghargaan Alih-alih meninggalkan panggilan Allah Ia semakin kiat mengobarkan kasih karunia Allah Dalam hidupnya Ketulusan dan kesejatian iman Akan teruji pada saat badai tantangan Berupaya merobohkan bangunan iman itu Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!